Al-Fatihah Al-Fatihah Dan pernah Nabi SAW memuji seorang sahabat Yang memang dia tobiatnya memiliki Akhlak yang dicintai oleh Allah SWT Yaitu dia memiliki Sifat tu'adah Yang memiliki sifat tenang Dalam mengambil keputusan Dan ini dicintai oleh Allah Ya Tetapi disana ada Akhlak-akhlak yang harus kita usahakan Yang kita harus berjuang Ya dengan hawa nafsu kita Ya dengan Keinginan kita Inginnya kita marah Ya Sifatnya adalah pemarah Kita ingin menjadi orang yang Tidak pemarah Yang setiap kali datang sebab Kita marah Maka kita berusaha untuk meredamnya Ya kita ingin meraih Ya ingin memiliki Atau ingin menjadi orang yang Tidak pemarah Maka ini perlu perjuangan Ya Perlu perjuangan Sungguh-sungguh Setiap kali datang Rasa marah Maka bagaimana kita Melawannya Dengan cara berwudu Atau mengatakan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Atau segera dia Mengganti keadaan dia Kalau sebelumnya berdiri Dia duduk Kalau sebelumnya duduk Dia Berbaring Ya Dan jangan dia Justru kebalikannya Justru sebaliknya Ya jangan sampai dia Ketika dia duduk Kemudian dia marah Kemudian dia Berdirinya Ya Karena ini akan Ya menambah keadaan Lebih parah Apabila kita melihat Anak kita Ya melakukan sesuatu Yang menjadikan kita Marah Dan kita saat itu Dalam keadaan berdiri Maka kita Kita duduk Ya Tapi kalau dibalik Nanti akan Mutorot Ya Bagi orang lain Nah Jadi ini perlu Perjuangan Demikian pula Orang yang sebelumnya Bakhil Ya sifatnya Bakhil Dan dia ingin menjadi Orang yang dermawan Ini juga perlu Perjuangan Ya Terkadang di awal-awal Kita harus memaksa diri kita Ya mengeluarkan dari Ya kocek kita Dari saku kita Ya sebelumnya Kita berat sekali Untuk berinfak Sekarang kita usahakan Sekarang kita memberikan Dua ringgit Ya Kita berusaha untuk Mengeluarkan terus Setelah terbiasa Ditambah lagi Menjadi lima ringgit Sehingga lama-kelamaan Seorang terbiasa Untuk memberikan Kepada Orang lain Jadi disana ada Ya Akhlak yang perlu Diusahakan Dan disana ada Yang memang Tabiat manusia Makanya beliau Sallallahu Assalamualaikum Atakan Al-Hilmu Bit-Tahallum Ya Yang namanya Hilm Sifat santun Itu dengan Tahallum Kita berusaha untuk santun Ya Terus berusaha Sehingga lama-kelamaan Menjadi Ya menjadi Kebiasaan kita Menjadi Tauhian kita Nah Jadi jangan sampai Ya seseorang mengatakan Sudah saya memang Sifatnya Pemarah Gak mungkin saya Gak marah Harus marah Misalnya Ya tidak Bisa dirubah Ya Atau mengatakan Saya sifatnya memang Bakhil Gak mungkin saya Berubah Tidak Itu bisa di Dihilangkan Apa Apa Faedahnya Apa fungsinya Ayat-ayat yang menyuruh kita Untuk bersodakah Ya Kalau tidak bisa berubah Ayat-ayat dan juga hadith Yang sampai kepada kita Di antara Tujuannya adalah Mengubah sifat kita Sifat kita yang sebelumnya Bakhil Menjadi seorang yang dermawan Sifat kita yang sebelumnya Pemarah Menjadi orang yang Tidak pemarah Sifat kita yang sebelumnya Suka Berbicara Yang Yang tidak baik Maka datang ayat Datang hadith Yang menyuruh kita Untuk berbicara Dengan Pembicaraan yang baik Ya Bisa diusahakan Bisa Dirubah yang Demikian Nah Bisa diusahakan